Intro Saat reskrim Poles Metro Jakarta Barat menggelar rekonstruksi adegan pembunuhan terhadap seorang WNA asal Ghana yang terjadi di sebuah apartemen di Bilangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rangkaian rekonstruksi tersebut dihadirkan pelaku berinisial JD warga negara Gambia dan dilakukan di samping MAPOLES Metro Jakarta Barat. Kanit Krimum Poles Metro Jakarta Barat AKP Damitri Mahendra didampingi Kasupnit Jatantras Ibda Emriski Ali Akbar mengatakan terdapat 24 adegan yang dilakukan di mana adegan ke-17 merupakan adegan pelaku JD menusuk korban. Diketahui sebelumnya WNA asal Ghana ditemukan tewas bersimba darah di apartemen Bilangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi di TKP, terdapat luka di beberapa bagian tubuh korban lantaran tertusuk benda tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati Rangkaian Media. Pada hari ini kita melaksanakan rekonstruksi yang dilakukan oleh setreskrim Poles Metro Jakarta Barat terkait tindak pidana pembunuhan atau pengadian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang korbannya merupakan warga negara asing pada tanggal 24 Oktober 2020 yang terjadi di apartemen di salah satu apartemen Jakarta Barat. Di mana adegan ini kami lakukan dari mulai para pelaku berkumpul sebelum kejadian dengan korban sampai akhirnya melakukan penusukan dan pelaku melarikan diri. Adegan yang kami lakukan sebanyak 24 adegan, di mana adegan ke-17 merupakan adegan pelaku inisial JED melakukan penusukan terhadap korban. Dari Jakarta, Lulwita dan Fitri, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!